Intro Pemirsa semakin menjamurnya toko modern di Kabupaten Badung dikeluhkan berbagai pihak bahkan toko modern telah merambah pelosok pedesaan sehingga mengancam keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil Petisi Partai Perindu yang pernah menyebut anggota DPRD Badung WN Suwardane mengatakan toko modern di Kabupaten Badung telah berdiri sejak tahun 2007 lalu Diperkirakan, hingga saat ini jumlah toko modern telah mencapai sekitar 400 buah dari Kecamatan Kudus Selatan hingga Petang Menjamurnya toko modern semakin mengancam keberlangsungan pasar tradisional dan pedagang kecil Sejak toko modern hadir, masyarakat lebih memilih belanja ke toko modern Selain barangnya lebih lengkap, waktu buka toko modern lebih panjang bahkan hingga 24 jam Oleh karena itu keberadaan toko modern harus dievaluasi agar tidak semakin menjamur Kita lihat dari ruas jalan yang ada dari Nusa Dua sampai Petang itu Menurut saya, tanpa ceking pasti ya, barangkali hampir 400-an barangkali itu WN Suwardane menambahkan, tidak hanya di perkotaan, toko modern telah merambah ke pelosok pedesaan Jika keberadaan poster modern tidak segera ditangani Pasar tradisional dan usaha pedagang kecil semakin ditinggalkan masyarakat